Aduh, Giren Vitara Ih, keren banget mobilnya ya Giren Vitara tahun 2015 Pajaknya bulan 9, 2020 Metik, kilometer baru 69 ribu Karena putih, 76 juta nih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel mobil petualang Informasi seputar mobil bekas Informasi seputar lelang dan otomotif Ada di channel ini Oke, ini adalah lanjutan video yang kemarin Itu review di bawah 100 juta Ada apa aja di balai lelang JPA Buat temen-temen yang lagi nyari Yang budgetnya di bawah 100 juta Atau di atas 50 juta sedikit Ini ada beberapa video Yang akan gue berikan informasinya Makanya jangan di skip Tonton sampai habis Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari mobil petualang Oke, kita lanjut lagi ke Sepin tipe LT, manual Cuman letternya F, pajaknya bulan 11 Ini tipe LT ya, bukan LTZ Manual Nah, ini kondisinya Seperti itu Kita lihat speknya Odometernya sudah 200 ribu Punci 2, manual Plat F, tahun 2014, LT Kita lihat interiornya Masih rapi Masih rapi ya Dari 88 juta Turun ke 78 juta Turun 10 juta Wow, ini kalau gak laku-laku Turun lagi nih Masih ini Oke, ini kita lihat interior belakangnya Masih oke temen-temen ya Turun harga Turun harga Kita cek lagi unit yang lainnya Ya, disana juga masih banyak tuh Innova Mobilio Coba kita lihat Mobilio nya Oh, udah gak ada harganya Nangkrak semua disini tuh Oke, ini ada di depan saya Innova tipe G manual 2007 Warna hitam Pajaknya bulan 8 2020 Masih hidup ya temen-temen Tapi itu masih model lama Cuma sudah euro Harganya ini 69 juta Eksterior C Interiornya B Mesinnya C Kita lihat Di fisiknya seperti apa Kilometernya baru 91 ribu Wow 69 juta Innova Bahannya juga masih Lumayan layak pakai Cuma ini ada baret Pemakaian ya Mudah-mudahan sih dibuka nih Wah Dikunci Interiornya B Masih rapi sepertinya Cuma di bagian bagasi Ini kusam Kalau untuk sebelah kanannya Masih bagus catnya Original Ini masih netes air juga nih Habis dinyalakan Sepertinya Oke, masih bagus banget ya mobilnya Yuk Yang nyari Innova nih Ini merapat Innova Wanda hitam Tipe G manual 2007 Kondisinya masih oke nih Oke, kita ke unitnya Oke, lanjut Ini ada Avanza G Tahun 2011 Manual Transmission Ini Kalau kita lihat kondisi bagian depannya Ini sudah di Scott Light Oke Ini pajaknya kita lihat Pajaknya 9 2018 Kilometer 146 ribu Lamputan mengelanggur secil Sama Oli Rembus Harga Rp67 juta Matic Ini Avanza Matic 2011 Ini Avanza Matic 2011 Kita lihat Untuk yang ini Kalau disini Untuk yang ini Seperti ini Pajaknya udah kesam Penci Oke Kita cari unit yang lain saja Ini ada X Rover Tahun 2010 Ini warnanya putih Matic Cakep nih Mobil Ya Pajaknya Bulan 6 2018 Jadi mati berapa tahun Jalan 3 tahun Kita coba Keliling Dulu Masih Lumayan Lulus Tapi kenapa Dih Kita cek Dulu Dih Tuh Mesti oke nih Cuman pelatnya Pelat A Kita lihat Spesifikasinya X Rover AT Tahun 2010 Pajaknya Bulan 6 2018 Bensin 146 ribu Kilometernya Oli Rembus Rp51 juta Dipunci Cuman dalamannya Masih rapih Oke Kita lanjut lagi Nah Ini nih Mobilnya Keren banget Aduh Giren Vitara Ih Keren banget Mobilnya Giren Vitara Tahun 2015 Pajaknya Bulan 9 2020 Matic Kilometernya Baru Rp69.000 Rp76.000.000 Nih Ini Ini Ada Lecet Sedikit Baru Baru Juga Masih Tebal Banget Oke Kita Keliling Lagi Gunci Masih Bagus Juga Baja Cocok Cepat Yang Berbadan Besar 76 Juta tuh keren banget mantap deh pokoknya lalu nih ada mobilio tahun 2015 tipe RS manual kilometer Rp19.000 harganya Rp100 juta interiornya C exteriornya B mesinnya C ya masih keren juga nih setelahnya BG cuman atasnya sudah di stikerin ya kita lihat bagian belakangnya masih mulus masih rapih yuk yang mau nyari mobilio nih nih senasi lebat nih menegrin Vitara nih joss mobilnya ini dimana saya ada mobil viral nih jimmy katana nih jimmy katana tahunnya 2015 95 ini cuma enggak ada keterangannya kita keliling dulu coba oh 4x4 bro sayang nggak ada harganya nih mobil buat harta karun kayaknya yuk yang doyan jimmy ini 4WD dipantau aja nih jimmynya nih harganya nggak ada tapi mesti dicek ke balai lelangnya nih ke balai lelangnya nih keren ya cek nih ya gua ada dengeri soalnya di pojok tuh tuh keren 4x4 ini juga pajaknya kayaknya baru nih temen-temen bisa cek di online dari plat nomor tahun berapanya sama pajaknya nih kayaknya baru nih soalnya platnya juga kelihatannya baru keren ya jimmy 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 Terima kasih.